Intro Hari ini kita akan ketemu dengan pasangan Indonesia Barcelona Dari akun Youtube Setengah Bule Mereka adalah Bayu dan Clara Seru banget kehidupannya Mau tau seperti apa? Saksikan episode ini Kalau kita ketemu pertama kali Biasanya semuanya perfect Semuanya indah Tapi keadaan yang bisa bilang realitasnya Datang pas saya pindah ke Jakarta Disitu boom Saya udah hantar ke Bali Ada pantai Ada suasana kalem Kayak gitu Pas saya pindah ke Jakarta Wow Itu pertama kali untuk saya di Jakarta Macet Panas Bayu juga lagi kerja Jadi saya ketemu satu realita berbeda Sampai sempat dibegal juga Intro Saya dari Ateis Dulunya Ateis Jadi Gak punya juga terlalu banyak informasi Tentang agama-agama lain Jadi Jalan yang sangat Apa ya Belajar dari nol Benar-benar Nah Kalau kali ini Kita akan Travelingnya beda tempat nih Kemarin Prancis Sudah Jepang Sudah Kan gitu ya Prancis Jepang Tentang agama lagi Emang baru cip-cip-cipang Karena kebetulan kemarin kita ketemunya banyak sama bulannya Prancis Oke, gitu Nah, karena kali ini kita mau main bola Kan ini salah satu tim kamu kan? Kalau aku tuh gimana ya? Kalo pasal besok gue tadi mau ngomong Lepondan Jepayu Walaupun ke lo Lepondan Lepondan Oke, ini bukan buang-buang Kita coba tes apakah benar yang diomong ini tadi Langsung kita sampai ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Ari Karena tadi lulus gak bahasanya? Ada aksen Itali juga sedikit sebenarnya Saat tempat sebenarnya Aduh Gak paling Biar ngerti nih bahasa Sumpah Nggak ngerti ngerti Paling susah nih Aduh Mas Bayu Sama Clara Mereka tahu nih Sudah berapa lama kalian menikah? Kita berapa ya? Dari tahun 2017 2017 Berarti mau 4 tahun Mencara Betul Oh 2017 menikah Nah tapi sebelumnya pengen tahu dong Gimana sih ketemunya gitu loh Mas Bayu sama Clara Sebenernya Awal mulai bertemunya sih Kurang ajar ya Kalau diceritainya gitu Jadi Dulu saya lagi jadi fotografer di Bali Tahun 2013 Untuk salah satu clothing di Bandung Ada kerjaan di sana Terus saya lihat Ada temen saya Kok gampang banget Cipika-cipikimah sama bule Cepak-cepak-cepak-cepak Akhirnya saya coba iseng Lihat facebooknya Si temen saya ini Terus akhirnya Saya liatkan mutual friend-nya Saya App-in tuh cewek-cewek bule Random Jadi ada beberapa lagi ya Selain Clara 6 orang Tapi 4 orang bule ini Dia konten terus Apa Intent Di messenger Sampai akhirnya terseleksi Cuma 2 orang Dan terseleksi lagi 1 orang Clara Tapi kenapa saya Akhirnya lebih dekat Sama Clara Karena Bahasa Inggris saya Diperbaiki Attitude saya berbicara Dalam Konversasi Bahasa Inggris Diperbaiki Ternyata sekarang Belajar bahasa Spanj Dan saya beruntung Masih ada facebook Belum ada Insta Belum ada Social media lain Jadi Waktu itu kita masih Apa ya Old school Old school Pake BBM Oh ya BBM ya Tapi Clara Bahasa Inggrisnya Lancar banget deh Lancar banget deh Sampai R-nya gitu Jelas Spanjol juga pake Bahasa R ya Betul Saya sama kayak Mas Hari Kayaknya Mas Hari Suka bahasa ya Karena Saya pernah liat Beberapa di video Bisa bahasa Perancis sedikit Bisa Sempat tinggal di Perancis Dia Jadi aku Aku juga Orang yang Suka banget Bahasa Actually Saya Apa namanya Study Translation Jadi saya Reret Suka Bapak Masa Itu Satu Kedua Kami tinggal Pernah tinggal Jadi Setelah Bayu Mancing Saya Di Facebook Akhirnya Dimancing Sampai Aku Pindah ke Jakarta Oke Sebelumnya Sebelumnya Tinggal di Spanjol Bukan karena Di Jakarta Saya tinggal Di Spanjol Waktu Kenal Itu Bisa Bisa Langsung Langsung Karena Kita Pernah Ngobrol Paling Video Video Nah Tapi Setelah Itu Kita Pernah Ketemu Di Bali Jadi Aku datang Ke Bali Sama Sama Teman Teman Saya Setelah Itu Karena Saya Lihat Bisa Nih Kayaknya Relationship Kita Ini Bisa Lancar Bisa Bisa Dicobain Dan Umur 22 Saya Selesai Kuliah Dan Akhirnya Memutuskan Saya Punya Dua Opsi Cari Pekerjaan Atau Kuliah Di Spanyol Atau Cobain Aja Di Jakarta Dan Akhirnya Saya Bila Bila Saya Pergi Ya Mama Papa Saya Pergi Jakarta Saya Nggak Tau Kapan Saya Kembali Lalu Ke sini Keren 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 Jadi Sebenarnya Alasan Untuk Ke Indonesia Berarti Salasannya Membayu Nih Iya Betul Tapi Ekspektasi Maksudnya Gini Takut Nggak Biasanya Karena Belum Kenal Orang Karena Ada Dua Opsi Nih Mudah-mudahan Baik Pastinya Tapi Kedua Bagaimana Berbeda Sifatnya Sifatnya Sama Yang Dikenal Sosmen Misalnya Itu Ada Pikiran Itu Juga Jadi Sebelum Saya Pindah Ke Jakarta Waktu Itu Kamu Sudah Kenal Di Bali Satu Kali Oh Sudah Kemenin Sama Temen Sebenarnya Kalau Ada Apa Saya Punya Punya Teman Dekat Dekat Tapi Setelah Itu Saya Juga Samperin Bayu Ke Bandung Jadi Sebenarnya Yang Bikin Kita Lebih Solid Bisa Dibilang Dia Langsung Bawa Saya Ke Bandung Dan Dia Langsung Bawa Saya Ke Rumah Meneh Dia Itu Sebenarnya Yang Bikin Saya Percaya Sama Bayu Karena Saya Dilihatin Keadaan Sebenarnya Dia Atau Ya Bagaimana Hidup Dia Jadi Langsung Benar-benar Dikenalin Dengan Keluarga Keadaan Bayu Seperti Apa Di Indonesia Dikutupi Jadi Mas Bayu Sudah Niat Serius Dengan Clara Setelah Beberapa Tahun Saya Tahu Ternyata Di Indonesia Nggak Biasa Untuk Bawa Langsung Cewek Ke Rumah Untuk Kenalin Keluarga Nggak Mungkinkan Tapi Saya Dikenalin Sebagai Teman Mas Mas Dekat Sama Bule Juga Gitu Apakah Ini Pertama Kalinya Mas Dikenalin Keluarga Sebagai Bule Kalau Teman Bule Banyak Tapi Untuk Dikenalin Sebagai Teman Dekat Keluarga Di rumah Baru Clara Aja Gitu Tapi Saya Ingat Sama Pekatan Dari Almak Ketika 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 Bawa Clara Ke Rumah Bayu Jangan Mainin Anak Gadis Orang Lagi Apalagi Orang Luar Negeri Lagi Ada Kata-kata Lagi Lagi Banyak Korban Biasanya Biasanya Bawa Dari keluarga Korban Kita cerita Bahwa Calonnya Yang Bule Keluarga Kaget Kaget Malah Yang Di Padang Bilang Dia Lagi Mancing Dement Putih Duyung Di Bali Di Bali Nah Kala Kala Deklarknya Gimana Bapak Sudah Biasa Biasanya Kayak Kayak Gini Terbiasa Karena Playboy Cap Kampak Jadi Mereka Sudah Yang Terserah Mau Sama Siapa Sama Sama Tapi Yang Penting Bertamu Jawab Cuma Ketika Clara Dateng Sampai Rumah Nenek Saya Langsung Bilang Seperti Itu Dan Intinya Jangan Mainin Cewek Lagi Apalagi Cewek Dari Bule Dari Serata Materi Sangat Jauh Berbeda Jadi Saya Gak Dipercaya Tapi Saya Biar Sama Nenek Saya Nenek Saya Niat Niat Baik Dan Saya Ingin Mencoba Berjalan Di jalan Yang Baik Itu Aja Saat Oke Oke Keren Juga Bisa Bilang Waktu Itu Bukan Summer Love Tapi Kalau Kita Ketemu Pertama Kali Biasanya Semuanya Perfect Semuanya Indah Tapi Keadaan Yang Bisa Bilang Realitasnya Datang Pas Saya Pindah Ke Jakarta Di situ Boom Saya Sudah Hantar Ke Bali Ada Pantai Ada Suasana Kalem Kaya Gitu Pas Saya Pindah Ke Jakarta Wow Saya Itu Pertama Kali Untuk Saya Jakarta Macet Panas Bayu Juga Lagi Kerja Jadi Saya Ketemu Satu Realita Berbeda Sampai Sempet Di Begal Juga Oh iya Clara Clara Sempet Maaf Di Begal Payudara Di Baga Di Begal Payudara Di Fat Mawati Maaf Ya Maaf Di Begal Payudara Fat Mawati Juga 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 Siang Saya Pulang Dari Gym Dari Cheetos Dekat Tau Selamat Tau Tau Waktu Itu Saya Punya Kaya Kus Kosan Di Situ Cuma Lima Menit Jalan Di Situ Saya Kaget Banget Tapi Kamu Gimana Syok Banget Pas Di Saat Itu Apakah Reaksi Kamu Apa Langsung Homesick Pengen Pulang Atau Tetap Bertahan Karena Ada Bayu Waktu Itu Bayu Ladi Ada Pekerjaan Di Lombok Jadi Waktu Itu Saya Langsung Telepon Bayu Bayu Lihat Apa Yang Terjadi Tapi Waktu Itu Saya Mulai Hidup Baru Di Jakarta Jadi Saya Nggak Pengen Menyerah Langsung Pulang Karena Saya Tampis Itu Ada Apa Namanya Something More Important Jadi Aku Biarin Aja Mungkin Itu Orang Jahat Itu Aja Jadi Emang Shock Satu Dua Hari Susah Keluar Sendiri Itu Tahun 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 Nggak, 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 Nggak. Saya tahu semua yang... Bayu nggak mau cerita deh, Kera. Cuma, ceritain begini. Siapa sih sebenarnya? Siapa sih? Oke, Bayu sebenarnya dia pernah breakdance juga. Oh! Lu pernah terkenal di... Saya nggak tahu waktu itu, tapi katanya... Apa namanya? Band, no? Breakdance. Apa namanya kalau breakdance? Ya, breakdance. Ya, terus dia juga beberapa episode di TV. Jadi dia juga pernah belajar, pokoknya hampir mau jadi artis atau nggak tahu, tapi punya banyak pengalaman dan kenal banyak orang intinya. Itu yang bikin saya, awalnya saya bilang, kok dia di jalan ketemu banyak orang, banyak cewek juga. Aku kaget kan, nggak tahu siapa dia sebenarnya, tapi setelah beberapa tahun, yang penting dia selalu transparan sama saya. Dia selalu kenalin ini, orang ini, ini, mantan, nggak apa-apa. Berarti ada dikenalin ya sama mantan ya? Pernah, iya, iya. Sampai bikin satu video di Youtube sama salah satu mantan juga. Oh iya? Waduh, judulnya apa? Dia nanti kita cek. Judulnya apa lupa? Belajar berguru bikin anak dari mantan. Ya, jadi itu sesuatu hal yang biasa aja. Tapi buat kalian mungkin yang belum punya anak, kamu khususnya yang... Saya bukan tanya... Berguru, jadi Clara berguru sama Indri. Saya bukan tanya kamu karena apa sama Bayu, tapi aku tanya lebih ke dari cewek ke cewek. Betul banget. April-April ini kemarin, ya, kita bikin video. Tapi relationship-nya baik-baik karena dia sudah nikah, dia ceweknya juga punya anak, dan intinya sudah... Ya bener-bener karena silahkan ke Rahmi aja ya. Itu yang artis bukan? Ya, salah satunya artis ya. Tapi itu yang artis? Penyanyi, ya. Penyanyi. Oke, dan akhirnya nih, setelah sekian lama, berarti kan Clara 2015, terus menikah 2017, terus 2018, tetap stay satu tahun di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Clara dan juga Bayu mantap untuk kita getting married aja lah gitu? Jadi awalnya adalah, karena saya niat untuk menjadi orang yang baik bagi pasangan yang baik gitu ya ke depannya. Saya sempat bilang sama Clara gitu, saya tidak akan menikah sama Clara kalau saya tidak melihat pasangan saya beragama yang sama sama saya gitu. Bukan saya mau masa, Clara dulu sempat, maaf ya, sempat mau menjadi muslim waktu itu, tapi saya tahan. Jangan menjadi muslim, seorang muslim karena Bayu, gue bilang. Karena ketika saya tidak bisa bertanggung jawab untuk mengajari kamu tentang muslim, nanti kamu akan kecewa sama Bayu. Sampai akhirnya, kali kedua dia nanya lagi, saya benar pengen menjadi seorang muslim, saya pengen convert, tapi ada satu syarat, saya pengen sama A'gim waktu itu. Akhirnya saya anterin ke Bandung, dan Alhamdulillah rezeknya bertemu sama A'gim. Seperti itu. Jadi, kenapa saya pengen Clara menjadi muslim? Bukan saya pribadi, kamu harus jadi muslim enggak, tapi saya pengen punya pasangan yang seiman sama saya, biar ketika saya punya fisik ke depan sesuai mindset saya seorang muslim, saya bisa menjalankan itu dengan nyaman. Itu aja sih. Biar saya balik. Ya, tanpa memaksa, saya tanpa memaksa sama saya. Itu tau berapa tuh, Brasi? Saya dari ateis, dulunya ateis, jadi enggak punya juga terlalu banyak informasi tentang agama-agama lain juga. Jadi, jalan yang sangat apa ya, belajar dari nol benar-benar. Saya boleh cerita sedikit enggak? Ya, boleh-boleh. Jadi, kenapa salah satu yang membuat pola pikir Clara sebagai seorang ateis ini sedikit berubah adalah gini. Ada satu momen ketika Clara mengirimi saya kartu pos dari Spanyol ke rumah saya gitu. Oh, saya tidak percaya Tuhan, Clara bilang. Terus akhirnya gini, Clara saya boleh kasih end sample enggak? Misalnya gini, kamu mengirimkan kartu pos ke Bayu. Kenapa bisa sampai? Karena ada alamatnya, ada alamat yang dituju, yang tersirat di situ. Begitupun ketika kamu berdoa sama seseorang atau untuk seseorang, kamu akan menunjukkan doa itu kepada siapa? Ya, kepada yang Ma Esa, yang saya percaya adalah Allah, berarti ya tunjukkanlah ke sana. Berarti ketika doa itu terhantarkan ke sana, berarti akan sampai. Itulah yang membuat Clara berubah pikiran. Seperti itu sebenarnya. Selain itu, Clara mungkin ada enggak? Mungkin ya pertama yang dikasih perumpamaan ya dengan Mas Bayu tadi, bahwa doa itu kalau misalnya memang kita ada tujuannya, itu akan terus nyampe. Mungkin ada lagi enggak pengalaman atau experience mungkin ya? Apalagi kan Clara selama di Indonesia kan mostly bergaulnya dengan orang-orang Muslim. Karena Indonesia mostly Muslim kan. Nah, itu apakah ada pengalaman lain selain yang tadi sudah dipaparkan sama Mas Bayu? Ya, jadi sebelum tinggal di Indonesia, sebenarnya kami orang di sini di Eropa, kadang-kadang kita takut sama apa yang kita dengar di media tentang satu agama. Kadang-kadang kita ada banyak informasi atau input yang bikin kita punya pikiran tentang agamanya kayak gini. Tapi setelah saya bisa datang ke Indonesia, bisa tinggal di sana, yang pertama saya lihat banyak orang baik. Maksudnya di Indonesia orangnya ramah dan sering bantu orang. Dan saya belajar itu bukan karena enggak ada alasan. Sebenarnya salah satu alasan kenapa banyak orang Indonesia baik ada juga dari alamah yang saya lihat itu. Jadi itu enggak datang sendiri. Jadi di Indonesia saya lihat banyak orang baik karena memang mereka percaya kalau mereka lakukan baik, mereka juga, no, it's like a give and take. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu baik, kamu juga akan dapat yang baik. Jadi aku lebih ke, saya mulai belajar dari budaya Indonesia, dari orang. Dan dari situ pelan-pelan saya mulai ya kayak puzzle. Jadi saya benar-benar, oh ya ini karena ini, oh ini karena ini. Dan saya suka banyak hal yang saya discover dari situ. Wah, Masya Allah, keren ya. Dapat hidayahnya juga macam-macamnya. Tereksplore sendiri ya, karena 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 juga sering traveling, sering jalan-jalan gitu, yang melihat banyak orang, mungkin penilaian, atau kemudian bisa menilai sendiri gitu ya, sepanjang perjalanan gitu. Tapi akhirnya, itu di Jakarta atau di Bandung akhirnya tuh menikahnya? Di Bandung. Di Bandung, tapi kami selalu tinggal di Jakarta. Karena kerjaan bayu di Jakarta, dan Clara juga mulai bekerja untuk perusahaan dari Spanyol di Jakarta juga. Oke. Nah, ngebahas tentang mu'alaf tadi berarti ya. Keluarga tangkapannya gimana, Clara? Apalagi kan, ya kita kalau misalnya bicara mengenai muslim gitu ya, kadang di luar situ kan ya, tadi juga Clara udah bilang, kadang orang-orang punya pandangan yang apa ya? Tapi Spanyol dulu negara muslim, Andalus. Andalus iya, ya. Nah, tapi gimana tanggapan keluarga ketika Clara putusin untuk mu'alaf? Mereka, apa ya, saya punya komunikasi sangat bagus sama orang tua saya, sama kakak saya. Jadi, untuk kami penting banget banyak ngobrol, sering ngobrol, dan sering komunikasi. Jadi, mereka selalu, kenapa bisa, apa namanya, kenapa kita bisa mengerti? Karena mereka sangat support saya, dan selalu percaya sama saya. Jadi, mereka percaya apa yang saya pilih, itu mereka percaya akan bagus untuk saya. Dan aku apresiasi, Alhamdulillah, mereka kasih kebebasan, untuk pilih apa yang saya mau untuk hidup saya. Jadi, awalnya, Bayu, apa ya, the first trip dari Bayu ke Spanyol, dia ketemu keluarga, ketemu kakak saya, dan dia bikin kayak lamaran, bukan mungkin lamaran ala Indonesia, tapi dia, intinya dia ngobrol sama keluarga saya. Dan ada satu momen, kakak saya... Kalau boleh tahu, hidupnya juga mahal nggak di sana? Iya. Oh, trak berapa, misalnya? Mungkin bahasilan dapatnya gede, tapi pengeluaran yang gimana di sini? Itu yang gede juga, Kak, Peter. Biaya hidup sebulan, kita ngabisin... Dari luar negeri, yang datang ke sini, aku takut awalnya, gimana ya? Semoga Bayu udah dapat... Apa? Rassism? Apa namanya? Rassism, iya. Terima kasih telah menonton!